Inilah Jalan Raya Bendobayat yang berlokasi di Desa Melikan, Kecamatan Wedi. Jalan ini merupakan jalur alternatif penghubung antar kabupaten dan provinsi di Jawa Tengah dan DIE yang baru dibangun sekitar 2 bulan yang lalu. Meski tergolong baru dibangun, jalan ini kini mengalami kerusakan di ruah sepanjang 1 km, tepat di depan Balai Desa Melikan. Salah seorang warga Agus menuturkan kerusakan jalan sudah terjadi sejak sebelum banjir dan menjadi semakin parah setelah banjir melanda. Akibat kerusakan jalan ini banyak pengendara kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan. Seperti yang dialami warga Desa Bantengan Bayat ini yang baru saja mengalami kecelakaan akibat terperosok di lubang setelah bersenggolan dengan kendaraan lain. Agus berharap dinas terkait segera melakukan perbaikan sebelum kerusakan semakin parah lantaran jalan ini merupakan jalur alternatif antar kota dan provinsi. Terlebih saat ini musim penghujan dan lubang di jalan bisa tidak terlihat karena tertutup genangan air yang membuatnya semakin rawan kecelakaan. Saat ini warga telah memasang tanda berupa pot dan pohon pisang agar pengendara lebih berhati-hati saat melintas.